Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, balik lagi di channelku Kali ini kita akan bikin tutorial bagaimana caranya membuat Puzzle Frame dengan judul lagu Iceman Move Sebelum kita mulai tutorialnya, bantu saya, support saya dengan cara subscribe guys Agar saya dapat semangat untuk memberikan tutorial-tutorial menarik untuk kalian Karena subscribe itu gratis Oke, kita langsung masuk aja di aplikasi VN Nah, disini saya sudah buat videonya Template video akan saya masukkan di dalam video Jadi caranya terlebih dahulu kalian bisa screenshot Kemudian kalian bisa cek di atas Disini ada tanda atau logo scan Kalian bisa scan terlebih dahulu Kemudian masukkan footage kalian Nah, video kalian sudah siap Kalian kreasikan sendiri Karena di dalam template sudah saya beri full Dengan transisi Pengaturan filter Kurva dan FX Jadi kita langsung masuk aja di bagian pembahasan Di bagian pertama ini Nah Disini saya atur speednya seperti ini Saya percepat 2 kali Kemudian masuk di bagian Nomor 2 Nah, di bagian ini Di bagian nomor 2 dan nomor 3 ini adalah Di bagian nomor 1 Yang dimana dibagi Nah, dipotong Jadi Di bagian nomor 2 Kalian reverse Kalian bisa cek di bagian bawah ini Kalian reverse atau balik Nah, kemudian disini normal Masuk di Masuk dengan transisi Zoom in Kemudian masuk di bagian nomor 4 ini normal Kemudian di bagian nomor 5 Normal Di bagian nomor 6 Nah, disini saya cepatkan lagi Seperti ini Kemudian masuk di bagian nomor 7 normal Nah, sampai akhir ini Normal Speednya normal Kurvanya Kemudian kita langsung masuk aja Di bagian pembahasan Di bagian layer Nah Di bagian ini Kalian bisa duplikat terlebih dahulu Sampai 2 tumpuk Nah Caranya kalian duplikat Kemudian kalian naikkan Atau forward ke atas Nah Kalian bisa potong terlebih dahulu Dipit ini Dipit pertama Kalian bisa potong Kemudian Nah, yang ini Kalian bisa atur terlebih dahulu Nah, kalian perkecil Kemudian Disini kalian potong lagi Jadi kecil seperti ini Nah Sampai berbentuk tangga Jadi Disini filter normal Nah, disini bisa Kalian atur filternya Kalian ganti filternya Dengan sesuai keinginan kalian Disini juga sama caranya Kalian duplikat Kemudian kalian potong Sampai berbentuk tangga Nah Disini Otaknya saya taruh di Pojok sebelah kiri Kemudian di bagian nomor 2 Saya taruh di pojok sebelah kanan Di bagian bawah Nah, disini Kalian bisa screenshot terlebih dahulu Di bagian awal ini Nah Kalian bisa screenshot Kemudian masuk di aplikasi Background Eraser Nah Disini contohnya Normal Kemudian kalian hapus Di bagian belakangnya ini Nah Di bagian belakangnya ini Kalian hilangkan Bagian belakangnya Jadi sisakan foto Seperti ini Kemudian Kalian bisa masukkan Di VN lagi Nah Kalian bisa masukkan Di sini Caranya kalian bisa Tambahkan foto Kemudian Taruh disini Nah Disini mulai kalian Keyframe Main keyframe 2 Jadi di bagian sini Di bagian kedua Di bagian layar kedua Kalian bisa Kasih keyframe terlebih dahulu Kemudian di bagian awal ini Kalian bisa Turunkan Jadi hasilnya akan Naik Dari turun Ke atas Kemudian kalian bisa Masukkan warna putih polos Caranya sama Kalian bisa tambahkan Pilih foto Kemudian Kalian bisa foto Terlebih dahulu Kecil-kecil Masuk di Blending Nah Kalau bisa Masuk di Blending Atau pencampuran Disini saya menggunakan Overlay Atau cahaya lembut Dengan opacity 100% Nah Nanti hasilnya akan Redup Terang redup Disini juga sama caranya Di bagian nomor 7 Disini saya Screenshot Di bagian awal video Kemudian masuk Di aplikasi Background Eraser Contohnya seperti ini Contohnya seperti ini Kalian bisa Push terlebih dahulu Di bagian belakang Jadi sisakan Jadi sisakan seperti ini Sisakan fotonya Langsung masuk di Aplikasi VN lagi Kalian tambahkan Foto Kemudian mainkan Keyframe Nah Di bagian Keyframe Kedua Kalian bisa Kasih keyframe Terlebih dahulu Kemudian di bagian Awal keyframe Nah Kalian bisa Taruh di Atas Sebelah Kiri Nah Jadi hasilnya akan Seperti ini Dari kiri Atas Terus ke bawah Disini caranya sama Tinggal kalian Keyframe terlebih dahulu Di bagian nomor 2 ini Kalian keyframe Terlebih dahulu Kemudian di bagian Awal Kalian naikkan Ke atas Jadi hasilnya akan Naik Turun ke bawah Nah Kemudian Di bagian ini Di bagian Tahap terakhir Kalian bisa Duplikat Terlebih dahulu Caranya sama Seperti di awal Video tadi Kalian duplikat Kemudian Kalian Duplikat Selama 2 kali Jadi Di bagian ini Kalian bisa Potong Kecil-kecil Nah seperti ini Sampai berbentuk tangga Jadi disini Filternya normal Filter aslinya Kemudian Masuk di bagian Layer Nah kalian Bisa ganti Filternya Seperti ini Kemudian Kalian atur Lagi Kalian ubah Lagi filternya Nah setelah ini Kalian bisa Import terlebih dahulu Caranya selesai Nah disini Saya menggunakan Resolusi 1080 Kemudian FPS 30 Big rate Default Nah setelah Kalian import Kalian bisa masuk Di aplikasi Capcut Nah Setelah kalian Masukkan Tambahkan Proyek Nah hasilnya Seperti ini Jadi Disini Kalian bisa Kasih efek Disini Saya menggunakan Efek Nah disini Saya menggunakan Efek Wifi Dengan durasi 0,1 Second Nah Di bagian Ini Di bagian Mau pergantian Video Selanjutnya Caranya Kalian bisa Tekan disini Nah kalian Tekan disini Video Kemudian Pilih Bagi Masuk Di Efek Dengan Pilih Wifi Dengan durasi 0,1 Second Kemudian Masuk Di bagian Selanjutnya Caranya Sama Kalian tekan Video ini Kalian Kemudian Kalian Bagi Nah Kalian tekan Kemudian Pilih yang Efek Kalian Pilih yang Shutter Dengan Durasi 0,1 Setelah itu Selesai Kalian bisa Tentang Atau Kalian Import Video Dengan Resolusi 1080p Dengan Tingkat Bingkai 30 Kemudian Kalian Bisa Export Nah Jadi Simple Sekali Hasil Dari Youtube Akan Saya Upload Di Instagram Saya Febrianto Pratama 11 02 Maupun Di TikTok Saya Febri Channel 11 02 Semoga Bermanfaat Buat Kalian Yang Suka Editing Foto Maupun Video Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Bantu Saya Support Saya Dengan Cara Like Share Subscribe Guys Karena Subscribe Itu Gratis Oke Hope You Enjoy Thank You H currency açık aí sub indo by broth3rmax